Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem bersama badan narkotika setempat, Rabusi yang melakukan tes urin terhadap puluhan penumpang dan sopir di Pelabuhan Padangbay. Dari sekitar 20 penumpang dan sopir yang dites urin, satu orang di antaranya terindikasi positif menggunakan narkoba. Puluhan sopir dan penumpang di Pelabuhan Padangbay Manggis Karangasem dites urin. Satu persatu sopir dan penumpang yang ada di Pelabuhan Padangbay yang dicurigai petugas langsung digiring ke kantor PT ASDP Indonesia Ferry Padangbay untuk dimintai keterangan dan dilakukan tes urin. Dalam pemeriksaan yang dilakukan secara acak ini, ada sekitar 20 sopir dan penumpang yang dites urin. Satu di antaranya terindikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Namun setelah dilakukan penggeledahan, petugas tidak menemukan barang bukti apapun. Dan untuk sementara, sopir asal Jawa tersebut akan direhabilitasi di rumah sakit. Kegiatan seperti ini akan gencar dilakukan hingga beberapa hari ke depan untuk menekan peredaran narkoba antar pulau. Menjelang hari raya natal dan tahun baru.